Penyampaian materi gugatan dari PH Pemohon berlangsung tepat pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Materi gugatan dibacakan oleh tiga kuasa hukum Pemohon, Bambang Wijoyanto, Deni Indrayana, dan Nasrullah. Materi yang dibacakan merupakan berkas perbaikan permohonan sengketa gugatan PHPU, yang beberapa kali diinterupsi oleh tim kuasa hukum Joko Widodo, Ma'ruf Amin. Di setelah persidangan, Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Bambang Wijoyanto, menyampaikan bahwa gugatan yang disampaikannya berisi materi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2019. Kembali teman-teman, saya ajak untuk membahas terkait sidang di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa kuasa hukum dari Prabowo Supianto Sandiaga Uno mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Dan baru kemarin, teman-teman, sidang perdana digelar terkait gugatan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo Sandi pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2019. Nah, teman-teman, terkait sidang perdana ini, kemarin kita ketahui bahwa Ketua MK, Anwar Usman ini menyampaikan pidato sambutan sebelum sidang itu digelar. Dan sambutan inilah yang membuat Sandiaga Uno sebagai Cawapres 02 mengapresiasi bahwa sambutan dari Bapak Anwar Usman ini sangat menggetarkan. Kenapa seperti itu? Karena yang disampaikan oleh Bapak Anwar Usman ini menunjukkan independensi dari seorang hakim di Mahkamah Konstitusi. Jadi selain independen, pihak MK ini akan netral ketika nanti memutuskan keputusan untuk bangsa negara ini terkait sengketa Pilpres 2019. Jadi memang diperlukan hakim-hakim yang netral. Netral itu bebas tanpa tekanan, tidak berpihak kepada A1 atau 02. Jadi bebas dia memutuskan apa yang akan dilakukan oleh MK setelah sidang selesai. Jadi akan diumumkan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil sidang-sidang itu sekitar tanggal 28 Juni 2019. Lalu apa teman-teman yang membuat hati Sandiaga Uno ini bergetar ketika mendengar dan melihat sambutan dari Ketua MK Bapak Anwar Usman? Ternyata teman-teman sambutan dari Bapak Anwar Usman ini beliau menyatakan bahwa MK ini hanya tunduk kepada konstitusi. MK hanya tunduk kepada undang-undang. MK tidak bisa diintervensi oleh siapa saja. Dan MK hanya takut kepada Allah SWT. Ini sambutan yang membuat Sandiaga Uno bergetar. Dan inilah yang menjadi dasar bagi Sandiaga Uno, bagi BPN Prabowo Sandi berharap agar MK dalam memutuskan nanti adalah memutuskan dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya. Karena apa? Sambutan dari Bapak Ketua MK ini memang sungguh meyakinkan dan semua orang akan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Anwar Usman bahwa beliau tidak mau atau tidak bisa diintervensi. Beliau merdeka, tidak ada tekanan dan memutuskan tentunya akan seadil-adilnya. Ini juga harapan dari kita semua, dari rakyat Indonesia, bahwa keputusan MK nanti akan bersifat adil. Kalau bersifat adil tentunya akan diterima oleh semua pihak, baik dari Kupu 01 maupun dari Kupu 02. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Cawapres 02 yang merasa bergetar hatinya ketika melihat atau mendengar sambutan dari Bapak Anwar Usman bahwa beliau adalah akan netral, independen, tidak takut kepada siapa saja, beliau hanya tunduk kepada konstitusi, dan beliau hanya takut kepada Allah SWT. Ini yang kamu dapat apresiasi dari Sandiaga Uno. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di sidang Mahkamah Konstitusi kemarin pada hari Jumat, ada sesuatu yang sering ditanyakan, sering dipertanyakan oleh pihak 01 terkait permohonan revisi, permohonan perbaikan, gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Ini yang dipertanyakan oleh pihak TKN. Dan bahkan pihak KPU juga interupsi terkait pembacaan revisi perbaikan permohonan sengketa Pilpres. Dan ini menurut dari pakar hukum Tata Negara, yaitu Isusanti, yang mengatakan bahwa perbaikan permohonan yang dilayangkan oleh BPN Prabowo Sandi atau yang dilayangkan oleh tim hukum Prabowo Sandi ini merugikan KPU dan merugikan TKN. Karena menurut hukum acara pada Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK, nomor 1 tahun 2019, perkara perselisian hasil pemilihan umum atau PHPU, itu tidak mengenal perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan tersebut diakomodasi lantaran ada kekosongan hukum. Itu aturan yang ada. Namun teman-teman, kalau kita melihat pernyataan dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu Bapak I Dewa Gede Palguna, beliau mengatakan bahwa hukum acara yang berlaku di MK tidak bisa tergantung pada PMK sendiri. Pasal 86 disebutkan MK dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaannya. Dalam penjelasan pasal tersebut untuk mengisi kekosongan hukum acara. Itu teman-teman yang disampaikan oleh Bapak I Dewa Gede Palguna sudah jelas bahwa hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya tergantung pada PMK, pada Peraturan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga mengacu pada hukum-hukum yang lain, aturan-aturan yang lain. Seperti halnya pada pasal 86, itu yang menyatakan bahwa MK dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaannya. Jadi itu teman-teman sudah jelas bahwa MK bisa mengatur pelaksanaan dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Dan ternyata memang itu merupakan keuntungan dari kuasa hukum Prabu Subianto, di mana hasil revisi atau perbaikan permohonan itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu kemarin juga dibacakan oleh Bambang Wijoyanto terkait revisi tersebut. Dan kalau kita melihat teman-teman memang beralasan bagi TKN yang merasa keberatan terhadap diterimanya permohonan perbaikan dari BPN Prabu Subianto ke Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat teman-teman pendapat dari pakar hukum tata negara, Ibu Bivitri Susanti yang mengatakan, tentu dirasa sangat berat bagi KPU TKN, karena artinya hal-hal yang mereka siapkan jadi harus disiapkan ulang. Beda sekali permohonan yang diperbaiki dan yang sebelumnya. Ini yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Jadi menurutnya permohonan perbaikan dengan permohonan yang sebelumnya ini berbeda. Nah teman-teman, kalau kita melihat bahwa permohonan perbaikan yang kemarin disampaikan dari kuasa hukum Prabu Subianto ke Mahkamah Konstitusi itu diterima, tentu akan membuat PR baru bagi TKN maupun dari KPU, yang tentu harus menyiapkan jawaban lagi terhadap persoalan yang disampaikan oleh kuasa hukum Prabu Subianto Sendega Uno. Dan ini memang sedikit merepotkan, tetapi kalau kita melihat teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin, yaitu Yusril Iza Ma'indra, yang menyatakan bahwa yang disampaikan oleh kuasa hukum Prabu Subianto itu adalah banyak yang asumsi-asumsi. Dan menurut Yusril itu sangat mudah dijawab. Pertanyaannya adalah kalau mudah dijawab tentu tidak perlu keberatan terkait permohonan perbaikan yang sudah diterima MK dari kuasa hukum Prabu Subianto Sendega Uno. Lalu apa teman-teman yang membuat pihak TKN ini merasa tidak nyaman terhadap permohonan perbaikan yang disampaikan oleh pihak BPN Prabu Subianto? Kalau kita melihat teman-teman dari pidato yang disampaikan oleh Bambang Wijo Yanto kemarin, ada lima dalil sebenarnya yang disampaikan oleh BPN Prabu Subianto terkait kecolangan terstruktur sistematis dan masif. Dan lima dalil itu sebenarnya sudah masuk pada permohonan pertama tanggal 24 Mei 2019. Jadi kalau tanggal 10 Juni 2019 ini memang dimasukkan lagi perbaikannya dan itu lebih rinci terkait kecolangan terstruktur sistematis dan masif. Mari teman-teman kita lihat lima dalil yang dimaksud oleh tim kuasa hukum Prabu Subianto Sendega Uno. Yang pertama, dalil pertama terkait revisi itu yang menyatakan bahwa penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah. Jadi penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah ini masuk pada revisi yang disampaikan oleh Bambang Wijo Yanto kemarin. Dan Bambang juga sudah merinci apa-apa yang dianggap penyalahgunaan anggaran negara ini juga sudah dijelaskan. Kemudian dalil yang kedua adalah penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Ini kemarin juga sudah dijelaskan. Dan nanti akan saya kasih linknya teman-teman di deskripsi terkait lima dalil yang disampaikan oleh Bambang Wijo Yanto yang saya ambil dari TV1. TV1 ini meliput kegiatan kemarin terkait sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman nanti bisa melihat di linknya. Kemudian yang ketiga adalah ketidak netralan aparatur negara. Ini juga disampaikan oleh BW Bambang Wijo Yanto secara terperinci dan lebih jelasnya nanti di link teman-teman juga bisa melihat. Kemudian yang keempat adalah pembatasan kewebasan media. Ini cukup menarik teman-teman terkait pembatasan kewebasan media. Media itu biasanya menyampaikan berita itu secara lugas, transparan, apa adanya. Dan itu baik untuk pembelajaran masyarakat. Namun ini menurut BW ada pembatasan terkait kewebasan media. Salah satunya yang dialami oleh Indonesia Layar Club ILC yang beberapa hari kemarin itu sebelum pemilu ini tidak tayang. Dan ini menurut BW Bambang Wijo Yanto terkait dengan pembatasan kewebasan media. Kemudian Bambang Wijo Yanto juga menyatakan bahwa ada tiga pemilik media ini yang mendukung Paslon 01. Sebut saja teman-teman, yang pertama adalah Surya Paloh. Ini dengan media grupnya yang kalau kita lihat adalah televisinya adalah Metro TV. Ini milik Surya Paloh yang mendukung Jogowi Dodo Ma'ruf Amin Paslon 01. Kemudian ada Haritanu Sudibyo, MNC Group. Dan yang ketiga adalah Erick Thohir dengan Mahaka Group. Ini tiga media yang mendukung Paslon 01 menurut apa yang disampaikan oleh Bambang Wijo Yanto. Yang kalau kita lihat itu masuk pada poin yang keempat, pembatasan kewebasan media. Kemudian yang kelima adalah diskriminasi perlakuan dan penegakan hukum. Nah dalam poin yang kelima ini, Bambang Wijo Yanto memberikan satu tautan terkait. Salah satu contoh seorang kepala desa di Mojokerto harus berhadapan dengan hukum. Namun sisi lain, ada 15 camat di Makassar ini yang mendukung. 01 tidak ada proses hukum. Ini yang dimasukkan penjelasan di poin yang kelima oleh Bambang Wijo Yanto. Itu teman-teman terkait lima dalil yang disampaikan oleh Bambang Wijo Yanto yang merupakan adalah perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini yang dipersoalkan oleh pihak TKN maupun pihak KPU. Karena waktu dibaca oleh Bambang Wijo Yanto terkait lima dalil ini, pihak KPU melakukan interupsi sampai dua kali. Tetapi, Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak Anwar Usman menolak interupsi yang dilakukan oleh KPU. Dan ini menurut saya adalah sebuah keuntungan besar bagi BPN Prabowo Sandi yang bisa memasukkan perbaikan yang disampaikan pada tanggal 10 Juni 2019. Karena inilah yang merasa tidak nyaman bagi TKN Joko Widodo Ma'ruf Amin dan merupakan keuntungan bagi BPN Prabowo Sandi. Dan ini menurut saya adalah cerdik dan cerdas yang disampaikan oleh Bambang Wijo Yanto memasukkan perbaikan permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi yang membuat bagi pihak TKN maupun pihak KPU harus menjawab terkait perbaikan yang disampaikan oleh pihak BPN Prabowo Subianto atau pihak dari Kuasa Hukum Prabowo Subianto. Ini cukup menarik teman-teman pembahasan revisi perbaikan sengketa Pilpres 2019 yang disampaikan oleh BPN Prabowo Sandi. Dan di akhir video ini teman-teman bagi pendukung Prabowo Subianto, Sandega Uno silahkan tekan tombol like dan bila teman-teman ada yang mendukung Joko Widodo Ma'ruf Amin silahkan tekan tombol dislike agar kita mengetahui seberapa besar pendukung dari Prabowo Subianto maupun pendukung dari Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan akhirnya teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!